Pena wasiat jelit 49. Wah, soal itu mah sulit sekali, asal mereka sudah merasakan akan hal itu, besar kemungkinan seluruh kekuatannya akan disimpan secara ketat, hal mana berarti akan menyulitkan kalian untuk menemukannya. Itulah sebabnya, paling baik kalau hal ini kami peroleh dari mulut nona siau hong. Sekalipun kalian melakukan penyelidikan selama 20 tahun, belum tentu akan mendapatkan hasil penyelidikan sebanyak apa yang ku ketahui, apalagi pada hakikatnya untuk melakukan penyelidikan selama 20 tahun. Mengapa? Sebab menurut perkembangan yang ada sekarang, tak sampai 10 tahun, seluruh dunia persilatan sudah akan berada di bawah kekuasaan mereka, waktu itu masih ada banyak lagi umat persilatan yang tak akan menyadari bahwa gerak-gerik mereka sudah tidak leluasa lagi. Aha, masa sedemikian hebatnya? Baiklah, ku berikan sebuah perumpamaan saja, organisasi ini ibaratnya sebuah meter rantai, meter rantai yang satu berhubungan dengan meter rantai berikutnya, meter rantai yang bawah hanya mengetahui meter rantai di atasnya, sedangkan yang lain tak akan diketahui olehnya. Cus Yau Hang segera tertawa. Kalau begitu organisasi tersebut seperti ujung dari meter rantai itu, bila ujungnya digerakkan maka seluruh rantai tersebut akan turut bergoncang keras. Tidak betul, dia adalah sebuah tangan, bahkan dalam tangannya memegang sebuah kaitan, kaitan itulah yang akan menggerakkan meter rantai tersebut. Wah, kalau begitu jejaknya amat sulit untuk ditemukan. Benar. Sekalipun berhasil menemukan meter rantai tersebut dan melakukan penyelidikan satu demi satu terus naik ke atas, namun dia pun dapat menggerakkan kaitan di tangannya untuk mengait meter rantai yang paling belakang untuk disambung dengan meter rantai terdepan, sehingga dikala kau berhasil menyelidiki sampai tingkat terakhir, akan kau temukan bahwa meter rantai tersebut sesungguhnya adalah sebuah lingkaran setan yang tak ada habis-habisnya. Cus Yau Hang segera manggut-manggut kalau begitu kaitan itulah yang harus ditemukan serunya. Tak mungkin, bila mana perlu, dia pun bisa membuang kaitan mana dan seandainya sampai begini, apa yang dapat kau temukan? Wah sungguh hebat. Yang paling penting adalah tangan tersebut, tangan yang memegang kaitan dan aku adalah orang yang berasal dari balik telapak tangan tersebut. Yee, memang tidak banyak, kendatipun aku bukan satu-satunya orang yang mengetahui begitu banyak persoalan, namun orang seperti aku tidak akan melebih dari tiga orang. Oh 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 oh. Coba bayangkan sendiri, apakah mereka bertekad akan membunuh manusia semacam aku? Terpaksa Cus Yau Hang harus mengangguk membenarkan. Oleh sebab itu, sekalipun kau telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melindungi nyawaku, hal ini pun bukan sesuatu yang gampang si Yau Hang menambahkan. Berbicara dari sudut pandangan lain, setelah kami mempunyai umpan yang demikian baiknya seperti Nona, Seng Ikan baru akan datang untuk menyambar umpan tersebut. Kelewat menyerempet bahaya, menurut apa yang ku ketahui, di saat mereka hendak membunuh seseorang, selamanya tak pernah ada yang gagal atau tak mampu untuk dilaksanakan. Mereka pun ingin membunuhku, bahkan telah berbagai macam kera, sayang apa yang mereka inginkan tak pernah tercapat. Mungkin hal ini berbeda bagimu, pertama karena kau mempunyai ilmu silat yang sangat baik, kedua, mereka belum mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk membunuhmu, berbeda dengan diriku. Aku cukup mengetahui taraf kemampuan yang kumiliki, kekuatan yang kumiliki untuk melindungi diri sendiri sangat lemah. Bila harus menggantungkan pada perlindungan kalian, maka hal mana malah akan menambah tak sedikit ancaman bahaya bagiku, seperti misalnya dengan peristiwa barusan. Entah mengapa setelah bertemu dengan kau, aku merasa agak terpengaruh emosi cintaku, maka aku tidak menggunakan seluruh jerum beracun untuk melukaimu, padahal kalau aku tega, aku yakin kau tak akan lolos dari ancamanku, kalian tak lebih hanya 10 orang. Bila kami harus mengorbankan 10 jago untuk mendapatkan seorang dari kalian, sudah pasti kalian akan punah tak berbekas, apalagi hal ini memang merupakan rencana mereka yakni berusaha dengan segala kemungkinan agar sesama umat persilatan saling gontok-gontokkan dan saling bunuh-membunuh sendiri. Cus Yao Hang menjadi tertegun, berbicara dengan seorang pandai, lebih unggul daripada membaca buku 10 tahun, penjelasan dari nonas Yao Hang ini membuatnya mau tak mau harus percaya. Tindakan semacam itu benar-benar merupakan suatu penggunaan yang tepat dari suatu rencana tingkat tinggi, jauh melebih rencana hebat dari orang-orang pada zaman sebelumnya. Sesudah menghembuskan napas panjang, Cus Yao Hang berkata. Nona Xiao Hang, setelah mendengar perkataanmu itu, mau tak mau aku menaruh tiga bagian persaan hormat dan kagumku kepada mereka, tapi apapula sangkut pautnya persoalan ini dengan kitab senjata dan penawasiat? Setelah menghela napas panjang, Xiao Hang berkata. Terhadap keselamatan jiwaku sendiri, aku telah kehilangan kepercayaan sama sekali, menurut dugaanku, paling banter aku hanya bisa hidup tiga hari lagi, aku hanya berharap sebelum ajal merenggut tiba, aku bisa merasakan sejenak suasana yang riang gembira, sebab itulah suasana gembira yang sesungguhnya dan menjadi milik pribadiku, dan aku hendak mengandalkan suasana gembira yang sesaat itu untuk mengungkapkan rahasia terbesar yang telah mendekam dalam dadaku selama ini, sebab rahasia mana menyangkut suatu kejadian yang akan menggemparkan seluruh kolong langit. Nama seorang pendekar akan turun-temurun sampai ratusan abad lamanya, sebagai seorang pendekar bukan saja dia harus malang melintang dengan mengandalkan pedang saja, orang-orang yang melindungi keselamatan dunia persilatan pun disebut pula seorang pendekar apalagi kalau dia adalah seorang yang bertobat dan meninggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar, manusia macam begini lebih-lebih dihormati oleh setiap orang. Nona, kalau toh rahasia besar yang berada dalam benakmu cukup untuk menggetarkan kolong langit dan menyingkap rahasia dunia persilatan, mengapa tidak segera kau ungkapkan keluar? Cukongcu, jangan mencoba menaklukkan diriku dengan cara tersebut, mungkin aku memang tidak pantas untuk bermesraan denganmu, akan tetapi hal mana sudah merupakan syarat untuk kita berdua. Bila tiap hari mendengar ceramah agama, mati pun aku tidak menyesal. Kau sudah dapat berpikir sedalam itu, mengapa pula masih belum bisa melewati soal cinta? Siauhang tertawa getir. Aku datang dari tempat yang penuh intrik, penuh kemunafikan dan kebejatan moral, terlalu banyak luka batin yang kuderita, selain itu cukongcu juga tidak mempunyai hal-hal yang gagah yang bisa menumbuhkan perasaan kagumku. Aku kalah di tanganmu karena terpengaruh oleh ketampananmu, terpengaruh oleh gejolak napsu birahiku. Selama ini aku hanya ingin memenuhi sebuah harapanku yakni aku Siauhang pun dapat pula bersenang-senang dengan lelaki yang kusukai. Dari dulu hingga kini banyak orang gagah yang bertarung gara-gara perempuan, tapi aku memang perempuan tak becus. Aku justru menginginkan lelaki tampan untuk menemani aku bermain cinta semalam suntuk. Nona soal ini, selacu Siauhang. Cukongcu, mengapa tidak berpikir demi diriku? Aku sudah merupakan seseorang yang hampir mati tukas Siauhang dengan sedih. Makin berbicara kedua orang itu berbicara semakin belak-belakan, Senghang merasa kurang leluasa untuk berpikir lebih lanjut, dia segera membalikan badan dan melangkah keluar. Cukongcu, persoalannya sudah cukup jelas sekarang, Senghang, bila diributkan lebih jauh sulit rasanya untuk mendapatkan suatu penyelesaian bila kau yakin bisa melindungiku bawalah aku serta, cuma bila kau tak mampu melindungi secara sempurna hingga aku terbunuh oleh mereka, sulit rasanya bagimu untuk memperoleh kesempatan guna mengetahui rahasia ini lagi. Tanda petik. Aku pasti berusaha dengan sepenuh tenaga cu Siauhang berjanji sambil tertawa getir. Baik, mari kita berangkat, pergi membunuh orang-orang yang ku bawa kemari itu. 19 Lembar Jiwa Mereka semua telah melakukan banyak kejahatan, sekalipun harus mati juga lumrah, tak perlu menyayangkan buat keselamatan mereka. Nona, walaupun orang-orang itu sudah seringkali melakukan kejahatan akan tetapi mereka bukan otak dari pembunuh keji itu, maka daripada membunuh mereka, lebih baik melepaskan mereka saja. Siauhang termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya, Baiklah, dalam persoalan ini aku akan menuruti permintaanmu. Nona, apakah di tempat ini masih ada tempat lain yang perlu dikenang lagi? Tanya cu Siauhang sambil tertawa. Siauhang menjeleng. Sebenarnya di tempat ini masih ada sedikit rahasia, tetapi rahasia tersebut tidak begitu penting untuk dibicarakan denganmu. Kalau begitu kita boleh berangkat. Sungguh takku sangka pertarungan kita ini bisa berakhir dalam suasana begini. Ujar Siauhang sambil tertawa getir. Aku pernah mengutus tiga orang untuk menguntil kalian. Perempuan semua jengek Siauhang sambil mencibir. Benar. Mereka semua memang lihai sekali, sepanjang jalan berhasil menyusul sampai ke sini, cuma sayang mereka tak tahu kalau sepanjang jalan kami pun telah mempersiapkan metu-metu yang mengawasi gerak-gerik mereka, maka ketiga-tiganya berhasil kami pecundangi. Kau telah membunuh mereka bertiga serucu Siauhang dengan perasaan gelisah. Tidak. Sekarang mereka berada di mana? Disekap di dalam sebuah rumah gubuk di sekitar sini, aku akan segera pergi untuk membebaskan mereka. Mereka seusai berkata dia melangkah keluar dari sana. Siauhang memperhatikan Lik Ha-O-O sekalian bertiga sekejap, kemudian tanyanya. Apakah mereka semua adalah dayang-dayangmu? Mereka ingin disebut demikian dan segan diubah panggilannya. Setelah berhenti sebentar, dia menyambung lebih lanjut. Nona, apakah kau kenal dengan mereka bertiga? Siauhang menjeleng. Mereka berasal dari Kebon Raya Ban Ho Awancu Siauhang kembali menerangkan. Oh oh, mereka adalah Lik Ha-O, Ui Bwe dan Ang Botan. Betul. Manusia bernilai seratus tahil emas. Manusia bernilai seratus tahil emas. Apa maksudmu bila berhasil membunuh seorang di antara mereka? Maka, pembunuh itu akan mengantongi seratus tahil emas murni dalam organisasi kami ini, selamanya memang tersedia imbalan yang cukup besar bagi setiap pembuat jasa besar. Sementara pembicaraan masih berlangsung, kawanan jago lainnya secara beruntun telah datang berkumpul. Ong peng sekalian telah melakukan penggeledahan terhadap seluruh bangunan rumah di luar mulut lembah itu, namun tidak berhasil menemukan sesuatu apapun. Agaknya rumah-rumah yang begitu banyak jumlahnya itu hanya tersembunyi seorang pembunuh untuk menghadapi Ho'awan. C.U.S.I.A.U Hang telah menurunkan sebuah perintah, dengan sekuat tenaga melindungi keselamatan Nona Siau Hang. Ong peng berhasil merancang sebuah kereta kuda yang sangat istimewa, bagian luarnya dilapisi oleh kain hitam dan diberi lapisan baja, sementara pintu keretanya terbuat dari baja murni. Di bagian luar kulit baja tadi masih diberi pula selapis kulit yang sangat tebal. Senjata rahasia dalam bentuk apapun, rasanya sulit untuk menerobos pertahanan semacam itu dan menyusup ke dalam ruang kereta. Untuk merancang serta membuat kereta kuda semacam ini, berikut kerja keras siang dan malam, mereka telah menghabiskan waktu selama tujuh hari lamanya. Dalam tujuh hari ini, Cu Siau Hang selalu tinggal di kota Lamyang Hu. Sedang Siau Hang pun mendapatkan perlindungan yang ketat dari segenap kekuatan yang ada di situ. Siang maupun malam selalu terdapat banyak orang yang mendampinginya, hal mana membuat Siau Hang tidak berkesempatan lagi untuk menagih janjinya dengan Cu Siau Hang. Sudah barang tentu, hal ini pun merupakan suatu tindakan Cu Siau Hang yang sengaja mengatur segalanya itu. Bukan saja nona Siau Hang menerima perlindungan yang sangat ketat, dia pun memperoleh pelayanan yang baik sekali dari Siau Hang. Agaknya dia ingin mempergunakan pergaulan sebagai persahabatan biasa untuk menghilangkan ingatan napsu dalam hati kecil Siau Hang. Tidak seperti apa yang diduga Siau Hang semula, selewatnya tujuh hari ia masih dapat hidup dengan segar-bugar di sana. Baik Su Eng maupun Jit Hao, semuanya telah menaruh rasa percaya serta rasa hormat yang luar biasa besarnya. Kepada Cu Siau Hang, apa sebabnya mereka bersikap demikian terhadap Siau Hang? Pada hari ke-8, Cu Siau Hang mempersilahkan Siau Hang naik ke atas kereta istimewanya. Kereta itu tidak diatur secara megah dan mewah, akan tetapi sangat nyaman untuk ditempati. Cu Siau Hang menemani Siau Hang di dalam kereta. Binatang yang menghela kereta istimewa itu adalah 4 ekor kuda pilihan yang sangat istimewa, Ong Peng dan Tan Heng bertindak sebagai kusir kereta, di luar kereta masih terdapat 2 buah tempat duduk yang ditempati Seng Hang dan Ho Awan. Su Eng bertugas membuka jalan, sedang Jit Hao bertindak sebagai pemimpin, Seng Tiongak dengan membawa Lik Hao bertiga, sebentar berada di depan sebentar lagi di belakang melakukan penyelidikan apakah di sekitar sana ada hal-hal yang mencurigakan. Cu Siau Hang mesti berada dalam ruangan kereta bersama-sama Siau Hang, namun mereka tak membicarakan tentang soal dunia persilatan. Dia ingin menggunakan waktu untuk membuktikan kepada Siau Hang, agar martabat dan harga dirinya sebagai seorang perempuan dapat pulih kembali, dia pun berharap agar dia dapat merasakan betapa cantik dan menarik dunia ini. Begitulah, serombongan mereka meneruskan perjalanannya bersama-sama, sehingga mereka nampak sangat menyolok mata. Rombongan mereka bagaikan orang-orang dari suatu perusahaan ekspedisi yang melindungi suatu barang mestika, yang tak bernilai harganya sehingga mudah menarik perhatian orang banyak. Rombongan itu sudah berjalan berapa hari, selama ini pun tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Hari ini, kereta mereka mendekati kota Khao Cong. Situasi yang berada di sekitar sana mulai nampak banyak perubahan, sepanjang jalan mereka mulai banyak berjumpa dengan kawanan jago persilatan yang menggembol pedang atau golok, melarikan kudanya cepat-cepat menuju ke arah timur. Bagaimanapun menyoloknya kereta tersebut dan betapapun besarnya rombongan yang mengawal kereta, ternyata tak seorang manusia pun yang datang mencari gara-gara dengan mereka. Pada sudut ruang kereta itu dibuat secara khusus sebuah lubang yang khusus digunakan untuk mengintip, bila lubang khusus itu dibuka maka semua pemandangan yang berada di luar dapat terlihat dengan jelas. Tatkala Chus Yau Hong menyaksikan orang persilatan yang mereka jumpai makin lama semakin banyak, tak tahan segera tanyanya. Nonas Yau Hong, sudah kau saksikan orang-orang persilatan itu? Setelah melewati suasana tenang yang cukup lama, agaknya Syao Hong telah mengurangi rasa takut dan seramnya terhadap kematian, sikap maupun tindak tanduknya juga pelan-pelan mulai berubah, dia telah merasakan suatu kehangatan dan rasa kasih sayang dari kehidupan manusia normal. Syao Hong manggut-manggut. Ya sudah kulihat sahutnya. Apakah orang itu semuanya adalah anggota dari organisasimu itu? Tidak mirip. Padahal di tengah jalan terdapat banyak sekali jago persilatan yang sedang berbincang-bincang, tapi rombongan mereka itu terlampau besar jumlahnya segingga seringkali kawanan jago persilatan itu berusaha untuk menghindari mereka. Cus Yau Hong lantas menurunkan perintah untuk membelokan arah kereta mereka dan menghindari kawanan jago persilatan yang hilir mudik tiada hentinya itu, mereka sengaja melewati jalanan yang sempit dan sepi. Hari itu, ketika tengah hari telah tiba, sampailah kereta mereka di tepi sebuah sungai. Di tepi sungai berkumpul pula banyak sekali jago persilatan. Sebenarnya di atas sungai itu terdapat sebuah jembatan batu, tapi entah apa sebabnya tahu-tahu jembatan itu putus jadi dua tempat pada bagian tengah jembatan itu. Padahal sungai itu tidak terlampau lebar, hanya arusnya deras sekali. Ong Peng segera melompat turun dari kereptanya. Di tengah sungai terdapat sebuah perahu penyeberang. Perahu itu kecil sekali dan setiap kali hanya bisa memuat dua orang manusia dengan dua ekor kuda. Tapi jago persilatan yang berdatangan ke tepi sungai itu justru makin lama semakin banyak. Dalam keadaan demikian Cus Yau Hang segera berbisik rendah. Aku akan keluar untuk melihat keadaan, harap Nona segera mengunci kembali pintu baja ini. Ternyata pada bagian dalam pintu baja tersebut masih terdapat dua buah santekan yang terbuat dari baja pula. Ong Peng telah turun dari keretanya, sedangkan Tan Heng masih duduk di depan kereta dan menghadang di muka pintu baja tersebut. Setelah turun dari kereta, Cus Yau Hang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, dia saksikan rombongan manusia persilatan yang berkumpul. Di situ beraneka ragam, ada yang bergerombolan sampai lima orang, ada pula yang berduaan saja. Mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha bergema memecahkan keheningan, kemudian muncul serombongan pendekta yang berjalan mendekat. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang pendekta tua yang berjubah abu-abu, beralis putih, berjenggot putih dan memakai sepatu kain, meski usianya sudah lanjut, namun langkah kakinya masih cekatan, pada lehernya tergantung seuntai mutiara, dia bertangan kosong dan tidak membawa senjata. Di belakang tubuhnya mengikuti 12 orang pendekta, semuanya memakai jubah pendekta berwarna abu-abu dan membawa sebuah tongkat siancang, usianya, rata-rata di antara 4-50 tahunan. Walaupun kedua belas orang pendekta itu berwajah lemah lembut dan amat ramah, tapi sekilas pandangan dapat dilihat bahwa semuanya berkekuatan besar, sehingga mendapatkan perasaan yang keren dan ganas. Cu Siao Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Hongpeng, lalu bisiknya lirih. Sekawanan pendekta agung ini adalah dari kuil Siao Lim Si, Lo Sian Su itu bernama Pak Bita I Su, seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dia amat termasuhur namanya dalam dunia dan cukup mencopotkan jantung kawanan pencoleng dari kalangan Liu Klim. Kedua belas orang pendekta itu adalah Mereka mirip sekali dengan kedua belas orang lohon dari ruang tatmuan kuil Siao Lim Si. Kalau begitu mereka adalah beberapa orang pendekta pilihan dari kuil Siao Lim Si. Pendekta yang bergabung dalam kuil Siao Lim Si terbagi dalam banyak tingkatan, setiap ruangan selalu terbagi menjadi ruang bagian atas dan bawah, begitu pula dengan ruang tatmuan, bagi orang awam hal mana sulit untuk diketahui sampai jelas, tapi aku pernah mendagar nama kedua belas orang lohon ini, mereka adalah dua belas orang pendekta yang paling hebat di dalam ruangan tatmuan. Agaknya pihak Siao Lim Si juga telah bertekad untuk mencampuri urusan dalam dunia persilatan. Selama ini kuil Siao Lim Si dianggap sebagai tulang punggung dunia persilatan, setelah terjadi peristiwa yang begini besar dalam dunia persilatan, tentu saja mereka harus menampilkan diri untuk mencampuri masalah tersebut. Cu Siao Hang tersenyum, asal kuil Siao Lim Si bersedia untuk menampilkan diri dan mencampuri urusan dunia persilatan, hal mana merupakan suatu keberuntungan bagi dunia persilatan. Aku rasa mereka tak lebih hanya ingin mengetahui tindak tanduk penawasia terhadap dunia persilatan saja, belum tentu benar-benar ingin tinggal dalam dunia persilatan. Setelah menghela nafas pelan dia melanjutkan. Kongcu perlukah kita mengadakan kontak dengan mereka? Aku rasa tak usah untuk sementara waktu mengapa. Pertama, kita harus mengetahui lebih dulu apa tujuan dan maksud mereka terjun lagi ke dalam dunia persilatan. Dan kali ini, Ong Peng mengangguk tanpa berbicara. Kedua sambung Cu Siao Hang, mereka berombongan besar, lagi pula berdandan sangat istimewa, keadaan mereka amat menyolok mata, jikalau kita sampai mengadakan kontak dengan mereka, sudah pasti tindakan kita ini akan menarik pula perhatian orang lain. Pendapat Kongcu memang benar. Menurut pengamatanku secara diam-diam, manusia-manusia dari dunia persilatan yang munculkan diri sekarang amat beraneka ragam, siapa tahu di antara mereka terdapat pula manusia-manusia yang sesungguh nefa bertujuan untuk memusuhi kita. Maksud Kongcu Siao Hang tertawa. Sekarang kita semua sedang merabah dalam air keruh, maka kita dituntut untuk bertindak lebih pecerdas, lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi. Tanda petik. Oh 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 oh. Tanda petik. Beritahu kepada mereka, mulai sekarang kita harus memecahkan diri menjadi grup-grup kecil dan melakukan tindakan secara terpisah, bila mana tidak penting jangan berkumpul menjadi satu, tapi secara diam-diam mereka harus turut mengawasi semua keadaan dan saling mengadakan kontak untuk bertukar keterangan. Ong Peng mengiakan dan segera membalikan badan sambil berlalu. Tampaknya pendek tatua beralis putih itu dihormati oleh setiap orang, di mana saja dia tiba, semua orang hampir memberi hormat kepadanya. Cus Yau Hang sendiri berusaha keras untuk menjadikan dirinya sederhana dan sebiasa mungkin, pelan-pelan dia berjalan mendekati jembatan yang patah itu sambil turut memeriksa. Dengan jelas ia menemukan jembatan itu bukan patah atau rusak karena arus atau dimakan usia. Sudah jelas jembatan itu patah oleh sebotase seorang atau sekelompok organisasi dunia persilatan. Kera yang mereka gunakan benar-benar brutal dan keji, padahal kekatnya jembatan itu mustahil bisa dipergunakan lagi. Tapi apa sebabnya jembatan itu dirusak? Siapakah yang melaksanakan perusakan itu? Dan dimanakah keuntungan yang bisa diraih? Di sekitar tempat itu berkumpul ratusan orang jago persilatan, Tidak sedikit di antara mereka yang ikut melakukan pemeriksaan terhadap keadaan jembatan tersebut. Dengan langkah lebar Pek Bita Isu berjalan mendekati jembatan itu diiringi seorang kakek berjubah panjang. Ia memperhatikan jembatan yang patah, Pek Bita Isu segera mengernyitkan alis matanya yang putih, Kemudian katanya, jelas ada orang yang sengaja merusak jembatan ini. Kakek berjubah panjang itu manggut-manggut, serunya sambil mengelus jenggot kambingnya yang putih, Benar, sudah jelas merupakan suatu tindakan sabotase. Lolap benar-benar tidak habis mengerti, sesungguhnya dimanakah letak maksud dan tujuan mereka berbuat demikian? Menurut apa yang lohu ketahui, kemarin jembatan ini masih tetap utuh dan baik, Tapi hanya dalam semalaman saja, jembatan ini bisa dihancurkan orang. Cus Yau Hang segera membalikan badannya seraya berbisik. Ong Peng, apakah kau kenal dengan kakek itu? Kenal, dia adalah Oh Hang Chun dari kota Luciu, seorang tokoh dunia persilatan yang amat ternama. Bagaimana nama orang ini? Dia adalah seorang manusia yang cekatan dan pandai bekerja, tapi ia tak akan mencari kesulitan buat diri sendiri. Oh 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 oh. Sesungguhnya dia memang seorang yang cermat dan seksama Ong Peng menambahkan. Cus Yau Hang tersenyum. Orang semacam ini biasanya jarang melakukan kejahatan, namun dia pun tak pernah berbuat sosial. Berbicara soal kebaikannya, dia pandai menjaga diri dan mengendalikan diri, berbicara soal kejelekannya, dia licik dan banyak tipu muslihatnya. Tampaknya dia begitu kenal baik dengan pebi taisu dari kuil si Yau Lim si. Oh Hang Chun amat gemar berkenalan, di antara golongan putih maupun golongan hitam yang ada dalam dunia persilatan, banyak di antaranya yang merupakan sahabat karibnya. Oh 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 oh, rupanya dia adalah seorang tokoh persilatan macam begini. Dia pun seorang manusia yang bertelinga tajam. Ong Peng, carikan kesempatan yang tepat, aku ingin berkenalan dengannya. Kong Chu, gampang kalau kau ingin berkenalan dengannya, cuma paling baik kalau kau menunjukkan sedikit kelihayan lebih dulu. Oh 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 oh. Tanda petik. Orang ini hanya menghormati manusia yang punya nama dan kepandayan, padahal kita tak punya nama dan kedudukan, maka kita harus menunjukkan sedikit kelihayan dihadapannya. Ong Peng, caramu itu boleh digunakan tapi lebih baik gunakan sedikit taktik sehingga jangan berbuat kelewat menyolok. Akan hamba ingat. Sementara itu, perahu penyeberang tersebut sudah kembali lagi ke tepi pantai. Terhadap Pek Bita Isu, orang-orang itu menaruh sikap yang sangat menghormat. Masing-masing orang lantas menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat, arti dari tindakan mana sudah amat jelas yakni mereka akan mempersilahkan Pek Bita Isu untuk naik ke atas perahu penyeberang itu lebih dulu. Pek Bita Isu memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bisiknya dengan suara rendah. Oh si cu, saudara sekalian, harap kalian jangan kelewat sungkan, lolap mana boleh berbuat semau sendiri, masa datang paling belakangan naik perahu lebih duluan. Sambil mengelus jenggot kambingnya, Oh Hang Chun segera menyahut sambil tertawa. Ta Isu adalah seorang tokoh persilatan yang punya nama serta kedudukan besar dalam dunia persilatan, setiap umat persilatan sama-sama menghormati dirimu, kalau toh mereka semua mempunyai pikiran demikian, aku rasa kau pun tak usah sungkan-sungkan lagi. Pek Bita Isu termenung lagi beberapa saat, kemudian katanya, baiklah, kalau memang begitu lebih baik lolap menurut perintah saja. Sudah seharusnya demikian. Saudara Oh, bagaimana kalau kau ikut bersama lolap menyeberang bersama-sama? Jika Ta Isu tidak keberatan, tentu saja akan ku temani. Pek Bita Isu dan Oh Hang Chun secara beruntun segera naik ke atas perahu penyeberang. Dua belas lohan segera menyusul pula naik ke atas perahu. Kini perahu tersebut sudah hampir penuh, tapi paling tidak masih bisa memuat empat lima orang lagi, namun tak seorang manusia lagi yang ikut naik ke atas perahu tersebut. Pada saat itulah mendadak Chus Yau Hang berjalan ke depan dan langsung naik ke atas perahu itu. Ong Peng, Tan Heng, Seng Hang dan Ho Awan empat orang, dengan terbagi dalam dua rombongan turut melompat naik ke atas perahu penyeberang. Setelah ditambah lagi dengan kelima orang ini, maka perahu penyeberang itu menjadi penuh sekali. Terhadap tindak tanduk yang diambil kelima orang pemuda itu dalam menaiki perahu penyeberang tersebut, Tampaknya Oh Hang Chun merasa sangat keheranan, dia mengawasi orang-orang muda itu dengan pandangan tercengang. Pek, Bita Isu segera mendehem pelan, kemudian ujarnya, Saudara Oh, beberapa orang Neng Hiong muda ini adalah sayang si Yau teber mata buta, sehingga tidak kenal dengan mereka tukas Oh Hang Chun cepat. Semua orang yang berada di lima telaga empat samudera adalah saudara, daun dan akar semuanya berasal dari satu, sebagai sesama umat persilatan, Buat apa mesti memberdakan antara kau dan aku kata Cu Siao Hang kemudian. Bagus seru Pek, Bita Isu sambil tersenyum, siapa nama Marga Siao Si Cu? Aku Si Cu. Cu apa tanya Oh Hang Chun pula? Ah ah ah, aku cuma angkatan muda dalam dunia persilatan, sekalipun ku sebutkan nama ku belum tentu Oh Tai Hia akan mengenalnya. Oh oh oh, di atas perahu penyeberang itu hanya terdapat tiga tempat duduk, setelah Pek, Bita Isu dan Oh Hang Chun masing-masing menempati sebuah tempat duduk, berarti masih ada sebuah tempat kosong lagi. Sambil menepuk bangku di sampingnya, Pek, Bita Isu berseru lagi. Siao Si Cu, kemari duduklah di sini. Pelan-pelan Cu Siao Hang berjalan mendekati, katanya, pemberian angkatan tua itu tak pantas untuk ditampik, dia pun duduk tanpa sungkan-sungkan lagi. Sesudah menghembuskan napas panjang, Pek, Bita Isu baru bertanya lagi. Siao Si Cu hendak kemana? Dan Taisu Cu Siao Hang balik bertanya. Pek, Bita Isu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sepuluh hari kemudian, penawasiat akan munculkan diri di atas tebing yang jit-git di bukit Taisan, mungkin badai yang melanda dunia persilatan selama banyak tahun ini pun akan bisa diatasi dan diselesaikan secara tuntas. Betul, aku pun hendak ke sana untuk menyaksikan kemunculan penawasiat, kata Cu Siao Hang kemudian. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Padahal semua orang yang datang kemari sebagian besar adalah orang-orang yang hendak menyaksikan kemunculan penawasiat, bukankah demikian? Ya, haaah, bila setiap orang mempunyai niat itu, tentu pula akan mempunyai jalan pemikiran demikian, mungkin saja semua orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang ingin datang untuk menyaksikan kemunculan penawasiat. Setelah memuji keagungan Seng Buddha, lanjutnya. Kemunculan penawasiat dalam dunia persilatan kali. Ini telah menyambung pemunculannya pada belasan tahun. Berselang, rahasia dunia persilatan selama belasan tahun ini pun akan segera terbongkar semua di atas bukit Yanjitgei, Semua orang yang munafik dan berbuat sok suci akan terbongkar pula perbuatannya di depan umum, moga-moga saja semua masalah yang terkutuk selama ini bisa dibongkar sampai tuntas. Taisu, aku dilahirkan lambat sehingga belum pernah mengikuti peristiwa munculnya penawasiat, kata Cu Xiaohong. Meskipun Pebi Taisu adalah seorang dari golongan Buddha, namun wataknya amat berangasan, segera sambungnya. Lolat pernah mengikuti peristiwa tersebut, kejadian itu benar-benar merupakan suatu peristiwa maha besar. Ketika rahasia dunia persilatan diungkap, ada lima orang jago yang melakukan bunuh diri seketika itu juga, bahkan setelah kejadian itu konon masih ada dua puluhan orang yang mati karena bunuh diri. Peristiwa waktu itu benar-benar merupakan peristiwa pembersihan secara besar-besaran terhadap umat persilatan. Selanjutnya selama lima tahun berikutnya dalam dunia persilatan tak pernah terjadi sesuatu peristiwa lagi. Kelewat tenang berarti mereka sedang mempersiapkan suatu pengacauan secara besar-besaran dalam dunia. Persilatan, sebab hanya dalam suasana tenang dan tanpa perhatian orang lain, mereka baru akan dapat menyelesaikan persiapannya. Omi Tohut, Omi Tohut, Siow Si Chu tiada satu persoalan pun di dalam dunia persilatan yang bisa mengelabui penawasyat, dia seakan-akan mempunyai seribu pasang metu dan seribu pasang tangan, dimanapun dia berada, dimanapun dia hadir. Diam-diam Cu Siow Hang menghela nafas panjang, pikirnya kemudian. Mereka telah melimpahkan semua pengharapannya terhadap penawasyat seorang, mereka pun melimpahkan semua penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi kepadanya, agaknya di dalam anggapan mereka, dunia persilatan bisa aman karena penawasyat mengawasi dunia persilatan secara ketat. Sehingga dengan kehadiran tokoh misterius itu, dalam dunia persilatan tak pernah akan terjadi sesuatu peristiwapun. Dalam hati dia berpikir demikian, dilaran ujarnya, Tai Su, menurut kepercayaanmu penawasyat adalah seorang manusia. Ataukah malaikat? Jika ia disebut manusia maka dia pastilah seorang manusia luar biasa, Seorang manusia luar biasa yang tak akan dapat dilampaui oleh siapa saja. Bayangkan saja dengan sebilah penawasyat, dia dapat mengendalikan beribu-ribu orang jago persilatan, dapat mengendalikan dosa dan kejahatan yang mereka perbuat selama berada dalam dunia persilatan. Tai Su, terlepas penawasyat memiliki kemampuan apa saja, Tapi yang pasti dia hanya sebatang pena, sebatang pena sulit untuk mencatat dua peristiwa yang berlangsung di dua. Tempat yang berbeda, apalagi dunia persilatan itu terlampau besar lingkungannya. Bek, di Tai Su mengernyitkan alis matanya kemudian. Siau si cu, kalau sampai berpendapat demikian, maka. Kelirulah pendapatmu itu, Sebab ucapanmu itu sama artinya dengan memandang rendah kemampuan penawasyat. Tai Su, seandainya pihak Butong, Siolim dan perguruan besar lainnya masih tetap mengirimkan anak muridnya untuk berkelana dalam dunia persilatan, Niscaya penawasyat akan mengurangi tugasnya dan menghimpun tenaga yang dimiliki untuk menyelidiki rahasia yang sesungguhnya. Bek, di Tai Su merasa agak naik pitam oleh ucapan itu, Mendadak ujarnya dengan ketus. Siau si cu, sebenarnya apa maksudmu? Penawasyat itu manusia lihai macam apa, Dengan usiamu yang masih begitu muda berapa banyak sih yang kau ketahui? Betul sambung Oh Hang Chun, Orang muda tak boleh sembarangan berbicara untuk menilai angkatan yang lebih tua, Apalagi perbuatan semacam ini merupakan suatu perbuatan yang kurang sopan, Hal ini merupakan pantangan besar. Aku mengajak Tai Su membicarakan soal cengli. Bek, Bi Tai Su adalah seorang manusia luar biasa, Masada akan memperdebatkan soal cengli denganmu. HMM, ucapanmu ini memang sedikit kelewat kebangetan. Cu Siau Hang tertawa. Tiampu adalah Oh Hang Chun dari Lu Chiu, Pernah mendengar nama lohu dari gurumu atau angkatan tuamu yang lebih tua? Sayang belum pernah ku dengar sahut Cu Siau Hang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Paras muka Oh Hang Chun berubah hebat, serunya kemudian. Sebenarnya kau anak murid, siapa? Belum terlalu lama aku berkelana dalam dunia persilatan, Tidak banyak tokoh persilatan yang ku ketahui. Oh 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 oh, lohu pun tak akan ribut denganmu, Cuma mulai sekarang kau tak boleh sembarangan berbicara lagi. Sebagai anak muda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan, Kau harus mengerti tentang sopan santun sambung perbitai su pula. Bagus sekali nasihat dari kalian berdua, Cuma aku masih ingin mengucapkan sepatah kata lagi. Moga-moga saja merupakan perkataan yang enak didengar kata Oh Hang Chun. Oh Ciampu mempunyai pengetahuan yang sangat luas, Bagaimanakah menurut pendapatmu tentang putusnya jembatan batu ini secara tiba-tiba? HMMM, kau anggap persoalan ini bisa menyusahkan lohu padahal kalau dijelaskan hanya sederhana. Boampu memohon petunjuk. Jembatan ini merupakan jembatan penting yang harus dilewati setiap orang yang hendak berhubungan kelima provinsi di utara, Entah keparat dari manakah yang berniat jahat dengan sengaja merusak jembatan batu ini, Tentu saja tujuannya hendak menyulitkan orang yang berlalu lalang di sini agar tak bisa maju ke depan. Oh Ciampu, orang yang kerjanya merusak jembatan dengan maksud menghalangi umat persilatan untuk menghadiri pertemuan besar itu, Menurut pendapatmu, manusia tersebut adalah manusia biasa saja? Kalau bukan lantas kenapa? Apakah dia berani memusuhi sekian banyak jago persilatan yang hadir di sini? Oh Ciampu, dia berani merusak jembatan dan menghalangi jalan pergi sekian banyak orang, Apakah tindakannya ini bukan termasuk suatu tindakan yang sengaja memusuhi kita? Soal ini, soal ini, Oh Ciampu, Cus, Yau Hang berkata lebih lanjut ketika orang itu mengetahui bahwa usahanya menghancurkan jembatan ternyata tak berhasil menghalangi jalan pergi kita, Mungkinkah dia akan melakukan permainan busuk lainnya? Oh Hang kan tertegun, lalu katanya, Aku pikir, belum ada orang yang berani berbuat demikian. Merusak jembatan saja berani dialakukan, masa ia tak berani memperlihatkan permainan busuk lainnya? Merusak jembatan toh dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, Aku tak bisa menduga siapakah orang yang begitu berani menampilkan diri dan sengaja memusuhi kita semua. Cus Yau Hang tertawa. A-a-a-a-i. Oh Ciampu, paling tidak orang yang merusak. Jembatan batu itu bernyali cukup besar bukan katanya. Sambil mengelus jenggot kambingnya, Oh Hang Cun seperti ingin mengumbar hawa amarahnya, tapi semacam kekuatan lain, memaksanya tak sanggup untuk mengumbar hawa amarahnya tersebut. Pek Bita Isu sendiri walaupun bukan seorang jagoan yang terbiasa bermain akal musliat, bagaimanapun juga ia sudah banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan, sedikit banyak perkataan dari Cus Yau Hang telah meningkatkan kuas padaannya. Untuk sesaat suasana di atas perahu itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran suara apa-apa lagi. Akhirnya perahu pun merapat di atas daratan. Pemilik perahu segera memberi hormat seraya berkata, Saudara sekalian, silahkan naik ke darat. Pek Bita Isu mengembuskan napas panjang, katanya kemudian. Tidak mudah untuk membangun kembali jembatan batu ini. Merusaknya pun bukan suatu pekerjaan yang mudah sambung Cus Yau Hang cepat, tapi kenyataannya dalam semalaman saja, jembatan tersebut sudah dirusak orang tanpa disadari oleh siapapun. Eh, dibalik kesemuanya ini sudah pasti terdapat hal-hal yang tak beres kata Oh Hang Cun pula. Pek Bita Isu mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, lalu ujarnya. Sungai ini tidak dangkal, pun tidak terlalu dalam, tapi orang yang tak pandai berenang sulit untuk menyeberang kemari. Dengan kedudukan dan nama besar Taisu dalam dunia persilatan serta kemampuan yang dimiliki sebagian besar umat persilatan yang hadir di sini sekarang, asal Taisu. Bersedia menurunkan perintah untuk membangun kembali jembatan yang rusak ini, aku rasa hal ini bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan kata Cus Yau Hang. Pek Bita Isu manggut-manggut. Oh Hang, bagaimana menurut pendapatmu tanyanya kemudian? Yee-a-a, betul, asal Taisu bersedia menurunkan perintah, aku pikir membangun kembali jembatan tersebut bukan sesuatu yang menyulitkan. Maka Pek Bita Isu lantas menurunkan perintahnya, dua belas lohon serentak turun tangan mengangkuti batu cadas. Kekuatan yang mereka miliki pada dasarnya memang hebat, setiap orang dapat mengangkat batu cadas seberat seribu kati dalam sekali angkatan saja. Tindakan ini diikuti secara spontan oleh para jago lainnya yang berada di kedua belah sisi sungai. Di antara sekian banyak jago yang hadir di situ, ada juga dua-tiga orang di antaranya yang ahli dalam ilmu bangunan, di bawah petunjuk merekalah dalam waktu tak seberapa lama, jembatan yang patah itu berhasil diperbaiki kembali. Walaupun pekerjaan berlangsung dengan lancar, namun itu pun membutuhkan waktu setengah harian lebih, ketika jembatan selesai diperbaiki, rembulan sudah muncul di langit timur. Seng Tiong gak segera memimpin rombongan kereta berkode untuk menyeberangi jembatan baru itu lebih dulu. Dalam masa perbaikan jembatan itu, Cus Yau Hang tidak terlampau menyolok dalam penampilannya. Ia berusaha ketat untuk menutupi kemampuan sendiri agar tidak kelewat menyolok mata. Di sekitar tempat itu tiada rumah makan atau warung kecil, selain mereka yang membekal rangsum, hampir sebagian besar diantaranya menahan perut yang lapar. Selama ini Cus Yau Hang berhasil pula menemukan sesuatu, tampaknya Oh Hang Chun dari kota Luciu sedang mengawasi terus semua gerak-geriknya. Oleh sebab itu dia tidak berkumpul lagi dengan Seng Tiong gak sekalian, bersama itu pula dia memberi tanda kepada Seng Hong, Ho A Wan dan Tan Heng agar melakukan perjalanan bersama-sama. Dengan demikian, sepintas lalu Cus Yau Hang seperti hanya melakukan perjalanan bersama Ong Peng saja. Memandang jembatan yang selesai diperbaiki Perbi Tai Su tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Saudara Oh, sayang sekali sahabat yang merusak jembatan tersebut harus bekerja dengan sia-sia. Oh Hang Chun mengalihkan sorot matanya ke wajah Cus Yau Hang, kemudian ujarnya. Sahabat Cu, harap kemari, lohu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Pelan-pelan Cus Yau Hang datang mendekat. Ada petunjuk apa Oh Ciam Pua? Sahabat Cu, menurut pendapatmu di depan sana masih terdapat perangkap apa lagi? Oh Ciam Pua, di depan situ tentu ada kesulitan yang bakal kita jumpai, tapi kesulitan apakah itu aku sendiri pun kurang begitu tahu. Anak muda, kau pernah berkunjung ke tebing yang jit-gay. Belum. Lohu tidak banyak mengenal orang, tapi tidak banyak ku jumpai pemuda sebaya dengan usiamu yang berani berbicara seperti ini dengan diriku. Bo Am Pua merasa kurang jelas atas maksud yang Loh Ciam Pua ucapkan kata Cus Yau Hang. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama Lohu tidak berbicara lagi? Pek Bita Isu seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pengetahuannya sangat luas. Bila kita melakukan perjalanan bersamanya, maka sepanjang jalan akan banyak kau dengar persoalan-persoalan yang pernah terjadi dalam dunia persilatan. Wah, kalau begitu, Bo Am Pua pasti akan berhasil meraih banyak manfaat, tapi apa Pek Bita Isu bersedia membawa serta diri Bo Am Pua? Oh Hang Cun segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tak usah khawatir soal. Ini Culote, tentang Pek Bita Isu cukup Lohu menyampaikan. Hal ini kepadanya, tanggung ia bersedia membawa serta dirimu. Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dulu kepada Oh Ciam P atas kebaikan budimu. Culote, berapa sih rekan seperjalananmu? Dewasa ini hanya seorang teman yang sedang melakukan perjalanan bersama diriku. Baik, suruh dia datang kemari. Cu Siaw Hang berpaling dan menggapai ke arah Hong Peng, serunya dengan lantang. Oh, dua-oh. Ong Peng, kemarilah dulu jumpai Oh Ciam Pua ini. Ong Peng segera menjura seraya berkata, Aku Ong Peng menjumpai Oh Loh Ciam Pua. Bagus, bagus, kau dan saudara Cu ini adalah, aku melayani Kong Cu. Jadi maksudmu, kau adalah pelayannya Seru Oh Hang Cun dengan wajah tertegun. Saudara Ong adalah sahabat karibku cepat-cepat. Cu Siaw Hang berkata, meski sebutan dan tingkat kedudukannya berbeda, namun aku selalu menganggapnya sebagai saudara. Oh Hang Cun segera manggut-manggut. Sungguh takku sangka, sungguh takku sangka, masih beginimu dan namun memiliki jiwa yang amat besar. Sementara itu, Pek Bita Isu telah buka suara secara tiba-tiba. Saudara Oh, kita harus mencari tempat untuk mengisi perut. Menurut apa yang Lohu ketahui, kita masih harus menempuh perjalanan sejauh 30 li sebelum sampai di kota Pek Mauki, disitulah baru ada makanan dan minuman yang dijual. Diam-diam Cu Siaw Hang mengamati pula daerah di sekitarnya, ia saksikan ada sebagian besar orang yang berkumpul di situ telah membubarkan diri, lalu terdengar pula suara roda kereta bergelinding, Seng Tiongak dengan membawa sebuah kereta berjalan lewat. Melihat kereta tersebut, dengan kening berkerut Pek Bita Isu segera berkata, entah siapa yang duduk di dalam kereta tersebut? Biasanya di antara orang-orang yang datang menyaksikan kemunculan penawasiat, jarang sekali yang hadir dengan menggunakan kereta. Aai, anak muda memang suka urusan, arak muda memang gemar keramaian, entah pemuda dari mana yang berbuat demikian kata Oh Hang Chun pula. Cu Siaw Hang yang menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam menghela napas panjang, pikirnya kemudian, Badai besar akan segera melanda dunia persilatan, tapi mereka masih belum merasakan hal tersebut, kendatipun penawasiat memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan dan menolong suasana, aku rasa sulit juga untuk merubah suasana kini. Berpikir demikian dia pun lantas bertanya. Ciam Pua berdua, untuk menonton kemunculan penawasiat, apakah orang tak boleh memakai kereta? Sebenarnya peraturan semacam itu sih tiada jawab Perbi Taisu, tapi untuk memperlihatkan rasa hormatnya kepada penawasiat, selamanya belum pernah ada orang yang kesana dengan menumpang kereta. Oh oh oh, rupanya begitu. Entah anggota perguruan mana yang berani bertindak begini kurang ajar, setelah lohu menjumpai keadaan seperti Ini, paling tidak harus ku selidiki sampai tuntas seru oh hang UAN kemudian. Cus ya oh hang segera mengeluh di hati. Aduh celaka, seandainya oh hang cun benar-benar hendak melakukan penyelidikan, hal ini benar-benar merupakan satu persoalan yang sangat merepotkan, perlu tidak ku beritahukan keadaan yang sebenarnya kepada mereka? Sementara anak muda itu masih berpikir, Pek Bi Taisu telah berkata pula. Ucapan saudara oh memang benar, sebagai orang yang beragama kurang leluasa bagi lohu untuk mencampuri urusan orang lain, lebih baik saudara oh saja yang mencari tahu berasal dari aliran manakah mereka itu. Taisu perguruan yang ada dalam dunia persilatan beratus-ratus banyaknya, andai kata penyelidikan siau te sampai menimbulkan kesulitan, bagaimana jadinya? Andai kata di dalam dunia persilatan benar-benar terdapat begitu banyak manusia yang tak tahu diri, tentu saja lolap bersedia untuk membela saudara oh. Setelah ada persetujuan dari Taisu, aku orang si oh pun bisa berlega hati untuk menyelidiki masalah ini. Menyaksikan kesemuanya itu, kembali cu si oh hang berpikir. Tak heran oh hang cun bisa tancapkan kakinya begitu lama dalam dunia persilatan, ternyata segala tindak tanduknya dilakukan dengan sangat berhati-hati. Rombongan ini segera mempercepat langkah ia dan menyusul kereta koda tersebut. Waktu itu kentongan pertama baru lewat, rembulan bersinar terang di langit yang bersih, pemandangan alam di sekeliling sana dapat terlihat sangat jelas. Waktu itu di sekeliling kereta tampak berkerumun beberapa orang manusia. Bahkan mereka semua nampak gagah perkasa, senjata berada di genggaman, sudah jelas orang-orang itu merupakan jagoan dari dunia persilatan. Oh hang cun bukan manusia-manusia sembarangan, sekilas pandangan saja ia telah tahu, walaupun orang itu tidak ternama dalam dunia persilatan namun kesempurnaan tenaga dalam mereka sungguh mengagumkan. Biasanya orang-orang muda semacam ini merupakan manusia-manusia yang tak takut langit, tak takut bumi, manusia yang paling sulit dihadapi. Orang yang berada dalam kereta dapat membawa begitu banyak jagoan untuk mengikuti perjalanannya, itu berarti orang itu pasti seseorang yang luar biasa, siapa tahu dah merupakan salah seorang sawya kongcu dari empat keluarga persilatan di dunia ini. Dari empat keluarga persilatan terbesar dalam dunia persilayan, entah keluarga yang manapun, Oh hang cun mengerti tak sanggup menghadapinya. Maka dia segera merubah pendapatnya semula, meski sudah melihat namun berlagak seperti tidak melihat, menegur pun tidak. Berbeda dengan pebi tai su, dia belum melupakan persoalan itu bahkan masih teringat amat jelas, dengan suara rendah dia lantas menegur. Saudara Oh, coba kau tanyakan mereka berasal dari mana. Oh hang cun sudah mengunggulkan dirinya tadi, setelah disinggung pebi tai su, tentu saja ia tak diks berlagak pilon terus. Terpaksa sambil mengeraskan kepalanya, dia berkata, siapakah di antara kalian yang merupakan kepala rombongan di sini?